Pemirsa hari ini markas Komando Pores Bandung dijaga ketat. Penjagaan dilakukan terkait penggeledahan rumah kontrakan terduga teroris. Penjagaan ketat sudah terlihat dari gerbang masuk Mako Pores Bandung di Jalan Bayangkari, sore yang Kabupaten Bandung. Tidak hanya itu, kendaraan penghadang massa dan kendaraan taktis juga dipersiapkan di dalam kompleks maupun luar Mako. Penjagaan ini dilakukan menyusul penggeledahan yang dilakukan di rumah kontrakan istri pertama dan kedua Abu Sofi di Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreng, Kabupaten Bandung. Pasang penggeledahan rumah istri pertama, polisi memasang polis lain dan sebagian banyak masyarakat yang mendatangan ke rumah istri Abu Sofi. Abu Faiz diketahui tinggal bersama istri dan anaknya di rumah kontrakan seluas 5x6 meter ini. Abu Faiz dikenal tertutup dan selalu menolak saat akan diidentifikasi oleh pihak RT dan RW setempat. Abu Faiz mengaku berasal dari Garut dan berprofesi sebagai penjual bubur ayam. Dalam pegeledahan di rumah kontrakan istri pertama, terduga teroris Abu Sofi bernama Umi di Desa Sekarwangi, sore yang. Petugas juga tidak menemukan bahan peledak ataupun barang berbahaya lainnya. Namun mereka mengamankan 17 paket berkas untuk dijadikan barang bukti. Sementara itu kawasan pos polisi blunder di Purwakarta yang ditargetkan menjadi sasaran aksi teror bom oleh empat terduga teroris pada malam bergantian tahun baru terpantau normal. Tidak ada penjagaan khusus atau ketat dari aparat kepolisian. Polisi lolintas yang sehari-hari bertugas di pos polisi ini melakukan aktivitas seperti biasa. Setelah mengisi absen, mengatur arus lolintas kendaraan dari arah kota Purwakarta berjujat di luhur, maupun sebaliknya di jalan depan pos polisi tersebut. Terima kasih telah menonton!